Salam, saya Pak Yunmen, berkonsel di A1. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Sebenarnya banyak yang Tuhan sudah beri kepada saya, tapi saya ingin bagikan satu hal mungkin bermanfaat bagi jemaat sekalian. Pada waktu itu saya kerja di Bandung, di suatu pabrik tekstil. Saya mengalami keadaan yang tidak enak. Nah, pada waktu itu suatu hari terjadi kecelakaan dalam pekerjaan. Anak buah saya terjepit mesin rajut sehingga kepalanya terjepit, kepalanya sobek, matanya juga sudah keluar darah. Pada saat itu orang-orang mengatakan bahwa anak itu tidak bisa diselamatkan. Hidup cacat atau mati. Nah, pada waktu itu saya merasakan sesuatu yang sangat memukul saya. Karena pada waktu itu juga saya dituduh menjalankan mesin tersebut. Padahal saya sama sekali tidak menyentuh mesin itu. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong saya. Nah, pada waktu itu untuk pertama kali saya berusaha untuk menolong si anak ini agar bisa terlepas dari mesin tersebut. Nah, setelah kejadian itu saya disuruh pulang untuk menghadapi dakwaan, tuntutan dari orang-orang yang menuduh saya yang menjalankan mesin tersebut. Nah, pada malamnya setelah saya merenung, ya sudah habis mandi saya berdoa sama Tuhan. Minta pertolongan Tuhan untuk keesokan harinya. pada saat sidang agar orang yang menuduh saya itu mulutnya ditutup sama Tuhan. Mungkin ini suatu permintaan yang tidak masuk akal bagi saya. Tapi hanya satu yang saya bisa. Hanya itu yang saya minta tolong sama Tuhan. agar harga diri saya jangan sampai terjatuh oleh suatu hal yang tidak saya lakukan. Nah, pada keesokan harinya saya berdoa lagi sebelum sidang sampai pada saatnya saya diundang ke kantor. Saya disidang di kantor pusat. Nah, pada waktu itu orang-orang sudah berkumpul. banyak yang berkata, mungkin saya kalau difonis bersalah, saya akan dikeluarkan dari kerjaan tersebut. Bahkan saya mungkin bisa masuk penjara. Nah, tapi saya percaya Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak tutup mata. Tapi Tuhan itu mendengar. Nah, pada saat persidangan saksi yang mengatakan saya yang menjalankan mesin tersebut itu tidak bisa bicara sama sekali. dia seperti ketakutan. Nah, pada saat dia setelah ketakutan dia kabur dari persidangan itu. Bahkan yang lain pun yang menuduh saya pun tidak bisa berbuat banyak. Cuma pada waktu itu saya mengatakan pada pimpinan sidang kesalahan saya ialah kurang pengawasan terhadap kerja anak buah sehingga terjadi kecelakaan tersebut. Nah, setelah itu saya hanya diberi peringatan tapi tidak sampai dikeluarkan. Saya merasa ya kebaikan Tuhan sudah menyertai saya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah persidangan selesai saya mendoakan anak tersebut walaupun dia berbeda keyakinan saya minta dia berdoa menurut kepercayaan dia. Sedangkan saya minta kepada Tuhan Yesus untuk kesembuhan dia. Karena saya yakin Tuhan Yesus pasti mendengarkan doa saya. Nah, pada waktu itu anak tersebut dia dibawa rumah sakit rumah sakit tiga hari dia dipulangkan dia dirawat jalan dan tiap hari juga saya menyempatkan diri untuk berdoa sama Tuhan agar anak itu disembuhkan. Nah, setelah berapa bulan anak itu sembuh dan bisa bekerja kembali. Nah, bagi jemaat sekalian kalau ada masalah dalam kehidupan kita kita harus datang ke Tuhan. Kita minta walaupun itu kita pikir itu hal yang tidak mungkin tapi percayalah bahwa Tuhan itu adalah tempat segala kemungkinan. Minta kepada Tuhan maka Tuhan akan menyelesaikan semuanya. Sekian kesaksian saya mungkin kesaksian ini bisa menumbuhkan iman kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.